ini cukup besar nah kelihatannya aktivitas jual beli rata-rata iya bener kelihatan loh jadinya jadi kita tau ya rata-ratanya di harga segini nih betul jadi disini tuh artinya mayoritas investor atau trader gitu ya melihat bahwa di angka ini tuh ideal buat mereka melakukan aktivitas jual beli jual beli iya karena ada perlawanan gitu walaupun uptrend saham yang naik atas tapi ada perlawanan dari sisi seller jadi ini juga sebenernya bisa dilihat sebagai area support atau resistance seperti itu jadi ini inline nih sebenernya ini juga ada area support yang minor di time frame yang kecil sehingga menurut saya akan menarik kalau kita melihat di area sini nanti mungkin perdagangan besok ada candlestick reversal disini jadi muncul candlestick reversal seperti apa sih candlestick reversal contohnya seperti ada gak ya disini contohnya seperti pinbar atau ada sebuah ini nih ya kayak gini nih contohnya sebuah candlestick dengan buntut yang sangat panjang nih kayak gini nih ini kan buntutnya panjang banget nih ya naik ke atas tapi ini nge-rejectnya ke atas nah sekarang dibalik kalau misalkan ada candlestick kurang lebih seperti itu itu secara karakternya buntutnya panjang ke bawah terus naik lagi ke atas artinya ada perlawanan dari buyer lagi nih mulai masuk lagi ke market gitu untuk melakukan pembelian saham tersebut kayak gitu candlestick oh oke 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 bullish reversal gitu ya coba kita lihat jadi maksudnya kakinya yang agak panjang gitu ya berarti dia didorong naik bodi maksudnya ada bodinya juga gitu ya maksudnya ya ada bodinya tapi ada rejectionnya ada rejectnya jadi kurang lebih kayak gini nih kalau saya gambarin mungkin ya ada buntutnya nih nanti kemudian dia ada sedikit bodinya gitu mungkin bisa bentuknya hammer atau bentuknya oh iya 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 bullish engulfing atau apa nanti bisa dilihat nah teman-teman nanti kalau misalkan kurang hafal gitu ya kurang hafal juga nanti bisa dilihat disini bisa gitu ada oh iya bener itu ada reversal pattern ya betul aduh jadi masuk ke website-nya orang kurang lebih ini aku coba kasih lihat nah kayak gini ya bullish pinbar nih ya yang ada di sebelah sini nah kalau ini muncul artinya ada suatu informasi yang bisa kita lihat bahwa bullishnya udah mulai masuk lagi dan kita bisa mulai buy on weakness di kondisi tersebut kayak gitu iya 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 bullish pinbar oke 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 kayak menyerupai hammer ya berarti ya iya betul menyerupai hammer oke inilah yang di harus ditunggu nanti oleh para cuan troopers mungkin di area-area sini yes area-area situ oke oke tapi gak menutup kemungkinan dia bisa turun lebih dalam dulu ya jadi kita jangan berasumsi dulu kalau aku sering bilang seperti ini kita lebih baik jangan berasumsi tapi kita meresponi market artinya apa artinya kita tunggu dulu adanya konfirmasi baru kita action jangan tanpa konfirmasi tanpa muncul candlestick kita udah langsung ngantri buy disini gitu istilahnya itu kita trading based on asumsi aja karena belum ada sesuatu yang jelas yang terjadi disitu contohnya misalkan ada ada bazar gitu ya di 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 Jakarta Selatan gitu kita berasumsi minggu depan juga bakal ada bazar lagi nih di Jakarta Selatan gitu itu kan asumsi kita tapi kita masih belum lihat ada marketingnya atau ada flyernya gitu atau informasinya tentang event tersebut ada atau enggak artinya kita berasumsi kalau misalkan kita datang tapi gak ada yang konfirmasi gitu disitu ada bazar atau enggak sih atau ada event atau enggak gitu lebih baik kita action ketika memang udah ada infonya atau ada data jelas tentang event tersebut bakal ada gitu istilahnya jadi tunggu mending tunggu konfirmasi dulu gitu ya untuk kita kita ngambil action selanjutnya gitu ya jadi bagi yang belum entry mungkin wait and see dulu tapi kalau yang sudah yang sudah entry berarti ada pilihan kan ini ya dia bisa misalnya dia entrynya di level atas di level atas ini bagus gak sih buat cut loss dulu gitu bro cut loss dulu kemudian nanti masuk dari bawah atau mungkin sebaiknya di cut loss sebagian atau gimana nih panjang bro andy kalau kita ngelihat modelnya oke sorry ya jadi balik lagi masing-masing kondisi itu berbeda-beda kita harus lihat dulu nih seberapa besar size yang masuk gitu ya di dalam sebuah trading plannya seorang trader jadi kita gak bisa ngambil satu kesimpulan based on satu kondisi aja karena pasti beda-beda nih kondisi yang satu sama yang lain kita punya cash gak saat ini kemudian portfolio kita semuanya udah masuk atau masih ada sisa cash yang dimana kita bisa lakuin yang namanya average dengan resiko yang masih masuk dan segala macem jadi balik lagi sih kalau ke plan itu harus masing-masing trader yang decide gitu ya yang penting dari outlook yang kita sharing atau dari analisis yang kita sharing itu teman-teman bisa olah menjadi sebuah informasi kemudian dari informasi tersebut teman-teman juga bisa create trading plan yang ideal dengan kondisi saham teman-teman saat ini seperti apa gitu nah ini saya setuju banget dengan jawabannya bro Andi soalnya kan kalau kita mau kasih masukan kita kan juga kadang gak tau ya entry-nya di berapa kemudian masuknya berapa porsinya kemudian kondisi finance pribadinya kayak apa itu kan semua ngaruh ya dan pada akhirnya iya pada akhirnya ngaruh ke psikologi daripada trader-nya itu sendiri gitu atau investor-nya sendiri nah jadi makanya ini tuh kebijakan ya makanya kita selalu bilang disclaimer on karena ini akan jadi kebijakan dari masing-masing cuan troopers gitu ya untuk menentukan apakah mau cut loss dulu atau mau average down atau mau gimana itu nanti pilihannya ada di tangan para cuan troopers sekalian nah dan saya mau tanya satu emiten lagi karena memang bro Andi ini selalu kasih gak pernah setengah-setengah ngasih insight ya kayak jekon aja tadi dikasih masukkan yang mendalam banget termasuk dengan edukasinya seperti apa mungkin nanti saya akan tanya satu emiten lagi yang paling banyak ditanyain di kolom komentar dan juga di kolom question and answer tapi sebelum kita ke pertanyaan itu saya mau tanya ke pribadinya bro Andi dulu nih nah ini pasti banyak yang mau tau ya cuan troopers banyak yang mau tau apakah di tahun 2022 ini bro Andi itu lebih banyak portfolio-nya ke third liner gitu atau memang selama ini memang selalu third liner gitu atau gimana sih bro Andi boleh dong diceritain dikit nih boleh-boleh mungkin satu statement yang aku bisa sharing bahwa kalau mau cuan nggak harus atau nggak mesti selalu kita belinya saham third liner gitu ya karena saham-saham third liner itu biasanya yang yang suka pop up atau yang muncul di top mover gitu kadang-kadang naiknya bisa 10% 15% dan segala macem tapi kalau aku tanya misalkan balik ke bro Daniel gitu ya sistem trading seperti apa sih yang paling profitable gitu ya sistem trading seperti apa atau trading gaya trading seperti apa nih yang paling bisa ngasih rincuan apakah scalping apakah swing trading atau investing kira-kira jawabannya apa nih bro Daniel kembali ke masing-masing pribadi orangnya berarti kan ya betul itu jawaban itu jawaban udah paling ultimate sih keren banget sih bro Daniel jadi jawabannya adalah jadi jawabannya adalah semuanya profitable kalau misalkan kita bisa menjalannya sesuai dengan kedisiplinan kita gitu kadang-kadang kita bisa disiplin dengan gaya trading swing gitu ya tapi belum tentu kita bisa disiplin mengikuti rules atau aturan semua dengan cara scalping atau dengan cara investing jadi masing-masing itu punya risk profilnya masing-masing itu juga punya kecenderungan apa ya area range kurang lebih trading sahamnya apa atau beli sahamnya seperti apa kan punya sistem tradingnya masing-masing sesuai dengan aturan nah balik lagi kalau aku pribadi tadi kalau bro Daniel nanya sebenarnya aku hampir sedikit banget trading di saham yang third liner kadang-kadang kalau misalkan ada yang potensi bagus juga ya aku cuma maksudnya porsinya kecil aja atau sedikit kayak gitu kurang lebih jadi memang fokus aku biasanya di second liner atau di first liner untuk trading swing karena time frame trading aku pun lumayan panjang bisa mulai dari 3 hari 3 minggu atau 3 bulan kayak gitu oke 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 nah ini udah langsung menjawab banyak pertanyaan yang muncul di kolom komentar tadi banyak yang penasaran soalnya maksudnya bro Andi ini bisa analisa sedalam ini itu apa emang kebanyakan di third liner atau gimana tapi kan barusan udah dijawabkan yang first liner dan second liner ini masih menjadi fokus ya tetap ya karena kan kita juga ada yang namanya risk management gitu ya harus atur jantungnya sekuat apa di third liner bener banget bro Andi banyak banget yang tanya link kalau mau join telegram bisa kemana sih soalnya kan banyak yang gak masuk di kita sepaham tapi mereka pengen join di grup telegramnya bro Andi dulu nih untuk sementara bisa ini gak dispil gak saya bantu ini deh pin komen deh supaya kebaca sama temen-temen juan troopers judulnya aku tuh lumayan panjang gitu ya jadi aku udah siapin di ini sih di link bio aku instagram jadi nanti temen-temen kalau join bisa langsung ke bio aku sih gak ada masalah gitu nah nanti info tentang kita sepaham by this week kita akan share juga nih buat temen-temen yang mungkin punya berminat gitu atau bener-bener pengen belajar dengan komit gitu ya untuk bisa bagaimana kita biar bisa lebih pintar dalam saham gitu ya masuk komunitas kita sepaham nanti kita akan share baik di instagram maupun di telegram jadi jangan ini aja ya jangan ketinggalan dan jangan juga kelewatan infonya gitu mantap pasti gak dilewatin sih eh ini ada nih itu bener ya bro Andi trading bareng Andi betul oh oke oke boleh nanti temen-temen masuk kalau misalnya temen-temen agak ribet ketiknya bisa langsung ke instagramnya bro Andi Senjaya kemudian cari link in bio-nya tinggal klik-klik klik join gitu ya gampang dan kita akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi terkait dengan grup barunya bro Andi dan juga tarikan-tarikan garisnya mungkin juga banyak pengen di-mentorin nah join dulu dong grup telegramnya baru nanti di-mentorin oke saya tanya satu emiten terakhir nih bro Andi karena sayang banget waktu kita terbatas tapi moga-moga kita bisa ngobrol lagi nih sebelum kita berpisah saya mau tanya emiten bumi tadi banyak banget tolong dong analisannya bumi tolong bumi soalnya kayaknya bumi bergoncang lagi hari ini oke jadi kita coba analisis planet kesayangan kita ya planet bumi bener betul jadi oke kita akan coba lihat ya disini nah sebenarnya bumi ini juga kan sebenarnya kalau ditanya apakah dia masuknya first liner second liner atau third liner balik lagi dia mix gitu ya kurang lebih secara ukurannya gitu secara ininya likuiditasnya sangat besar dan segala macem gitu ya pernah masuk LQ45 juga nah sebenarnya ini aku udah ada beberapa coretan sebenarnya ya sebelumnya aku mau coba untuk lihat kita lihat dulu seperti tadi ya secara trendnya itu kalau kalau kita lihat ini memang lagi uptrend kenapa karena kalau kita bisa lihat disini dia sedang membentuk yang namanya high low higher high higher low kemudian disini higher high lagi saat ini sedang mencari dimana sih area higher low untuk dia bisa rebound kemudian bikin higher high lagi ya sebenarnya kita mau coba lakuin yang namanya top down analysis aku udah pernah share kalau gak salah waktu itu di instagram ya tentang saham bumi ya waktu itu aku share kurang lebih seperti ini nah ya saya pernah nonton juga tuh yang yang di share sama bro Andi iya aku pernah share waktu itu di time frame monthly ya kalau misalkan di time frame lebih besarnya lagi aku melihat ini ada potensi ini untuk jangka jauhnya ini ada potensi double bottom disini first bottom disini second bottom kemudian sekarang naik ke neckline di 500 cuman ya kita jangan terlalu panjang dulu analisisnya kita lihat di dailynya dulu ya nah di daily ini ada satu garis nih tadi aku bikin satu garis ke weekly dulu sebentar ya kita remove dulu nih biar jelas ini ada satu garis yang tadi aku bikin dan ini tuh ada area historical yang menarik dimana sebelumnya ini merupakan area reversal eh sorry ada area resistance nih sebelumnya iya betul wah ini baru kelihatan banget nih kalau ditarik kayak gini bro bener-bener betul ya kan nah sekarang itu ada ada potensi berarti disini ketika ini ada resistance yang di breakout ke atas dia berpeluang menjadi area support disini ya kalau secara volume price relationship analysis kita bisa lihat ini memang sahamnya uptrend gitu ya confirm nah sekarang kita mau ke daily biar lebih jelas teman-teman sebenarnya ada satu indikator yang udah aku bahas di video youtube yang suka aku pakai juga untuk lihat ya teman-teman yang belum nonton mungkin bisa belajar juga di kelas trading SKS gitu ya itu ada saya bilang indikator mahal jadi indikatornya itu adalah ini indikator mahal sorry-sori nama indikatornya apa nih bro Andi kayaknya ini harus yang full version trading view ya enggak kok ini free juga ini free jadi sebelumnya itu ketika belum update kalau gak salah ini tuh berbayar gitu aku gak bisa akses juga tapi sekarang kalau gak salah udah free ini udah bisa diakses jadi disini nih fixed range volume profile teman-teman kalau mau cari lihat ada disitu kurang lebih ya jadi ada disini nih di technical tools di sebelah kiri nah ini tuh biasanya aku pakai ya nah itu ini tuh biasanya aku pakai untuk melihat area mana sih yang secara volume transaksinya cukup tinggi ya nah aku bakal tarik dari bawah sini ini kan swing low yang sebelumnya nih aku bakal tarik ke swing low yang paling atas disini nah disini kalau kita perhatikan ya disini tuh ada secara historical atau sebelumnya ada area dimana secara volume transaksi itu cukup merame gitu ya sebelumnya di area sini nih di area sini cukup rame nah teman-teman bisa lihat di area sini tuh cukup rame kalau ditarik sedikit ke kiri nah ini juga ada ada sebuah resistance mana ya nah disini ada sebuah resistance ternyata ya kan artinya disini berpeluang juga sebagai area support nah saya juga masih lihat ini bumi ada potensi uptrend karena saat ini masih ada di area support ya teman-teman kalau lihat disini nah menurut saya ini disclaimer juga ya nggak 100% akan berhasil gitu ya atau akan sesuai tapi hari ini ini ada sebuah candlestick yang mencerminkan adanya rejection teman-teman ya ada sebuah candlestick yang mencerminkan rejection kenapa? karena secara bodinya dan tail-nya ini mencerminkan ada rejection tail-nya panjang jadi kalau nggak salah ke bawah kenceng kemudian ditarik lagi naik ke atas kenceng gitu ya nanti kalau lebih jelasnya mungkin bisa lihat time frame misalkan 15 menit gitu nah kurang lebih seperti ini jadi ketika ditarik naik lagi volumenya juga besar nih disini oh betul nah ini sebenarnya aku juga nggak apa ya istilahnya nggak menjamin bahwa pas disini banget akan rejection enggak tapi kalau misalkan aku coba untuk sambungin sama beberapa technical tools yang lain ya aku mau coba pakai yang namanya Fibonacci Fibonacci aku tarik dari swing low ke swing high di atas sini di area sini ada 61,8 ya ada area 61,8 aku mau pakai satu lagi yang namanya harmonik atau yang namanya trend based Fibonacci extension disini jadi kan kalau koreksi itu biasanya berbentuk A, B, C A kemudian disini B kemudian disini C cari D nya dimana nah mungkin ini belum pernah aku bahas cuman nggak apa-apa aku coba bahas aja sedikit nah sorry ya kalau misalkan ada sedikit yang kurang nggak paham gitu ya tapi disini kalau kita lihat ada confluence antara area support yang menggunakan yang menggunakan harmonik resistance sorry yang menggunakan harmonik support which is menggunakan Fibonacci dan menggunakan support yang statis which is menggunakan ini resistance become support jadi menurut aku kenapa hari ini bisa naik signifikan karena secara story juga disini kita lihat ada area harga dimana orang-orang interest untuk trading atau jual-beli di area harga tersebut which is di 60 gitu ya disini kalau nggak salah 60 sampai 170 160 sampai 170 betul kalau aku pribadi aku aku nungguin harganya breakout high perdagangan kemarin ini aku remove dulu ya biar lebih jelas lagi ini kan ada membentuk high disini membentuk swing low nah kalau misalkan harganya mungkin besok berhasil untuk break high-nya ya di candlestick hari ini menurut saya dia akan menjadi swing low disini dia akan menjadi swing low dan ada potensi reversal gitu naik lagi ke atas mantap tapi kalau misalkan nggak berhasil atau malah break low yang ada yang perdagangan hari ini artinya koreksinya masih akan berlanjut ke bawah kayak gitu aja sih tapi kan kalau nggak salah apa namanya yang tadi dibilangkan ada bullish pinbar itu yang kayak gini ya atau ini malah bearish pinbar eh ini bullish pinbar ya nggak tahu deh ini bisa dibilang pinbar cuman kalau mau lebih ideal lagi sebenarnya warnanya itu harus warna hijau gitu kalau mau lebih ideal ya cuman dari sini aja kita udah bisa lihat ada rejection sih sebenarnya kayak gitu kalau mau lebih ideal harus warna hijau sih sebenarnya lebih yakin gitu berarti belum belum confirm dia akan reversal gitu ya bisa kita bilang ya ada indikasi cuman kita butuh lebih kita butuh konfirmasi lagi lah gitu oke 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 kita harus ngeliat lagi besok nih berarti penentuannya candle-nya munculnya kayak gimana dan volumenya berapa gede gitu ya untuk lebih meyakinkan betul karena disini kelihatan juga sih sebenarnya ini kan area support ya sebelumnya resistance disini resistance disini support disini juga support jadi memang kalau hari ini itu sempat turun kemudian reject lagi naik ke atas karena secara price action atau technical analysis juga disini merupakan area support kita tinggal tunggu aja apakah area support ini mampu menahan saham bumi dan kembali naik ke atas atau enggak kalau saya sih sebenarnya kalau opini pribadi ya saya rasa ada potensi dia akan naik lagi kayak gitu sih wah makin seru makin seru nih perdagangan besok nih gak sabar terima kasih